Tepat pada tanggal 22 Mei 2021 genap 4 tahun, masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, BTM Harus, masa priode 2017-2022, melaksanakan ibadah syukuran yang berlangsung di halaman parkir kantor Wali Kota Jayapura pada Sabtu lalu. Kegiatan 4 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Ben Hurto Mimano dan Rustam Saru, diawali dengan ibadah syukur yang dihadiri oleh para tokoh agama, unsur pimpinan daerah Kota Jayapura, Forkumpinda, dan seluruh AISEN di pemerintah Kota Jayapura. Dalam pidatonya Wali Kota Jayapura, Ben Hurto Mimano, didampingi oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Jayapura, BUMN, BUMD, TNI Polri, dan seluruh masyarakat Kota Jayapura. Dan Ben Hurto Mimano juga menyampaikan bahwa di sisa masa kepemimpinannya kurang lebih 1 tahun, bersama Wakil Wali Kota Jayapura, Rustam Saru, akan terus giat, bekerja, dan tidak akan kendor untuk membangun Kota Jayapura yang belum selesai. Tapi sama, perlu membangun. Banyak hal yang kami sudah lakukan, dan masih banyak sekali PR. Di sana-sini banyak masyarakat yang menyeluruh kekurangan-kekurangan kami. Tapi kami akan terus giat untuk terus bekerja di sisa 1 tahun setengah ini. Kami tidak akan kendor. Kami akan bekerja keras untuk hal-hal yang belum menyentuh masyarakat di akar rumput itu. Supaya mereka bisa tersenyum dengan pembangunan yang kita lakukan selama kepemimpinan kami di Kota Jayapura. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura yang akrab di Sapa BTM Harus menambahkan bahwa pemerintah Kota Jayapura mengklaim capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura selama 4 tahun cenderung bergerak secara dinamis. Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan dari aspek efisien yang digegas oleh pemerintah Kota Jayapura. Semakin tinggi LPE maka terjadi perbaikan dalam pembangunan di sektor ekonomi daerah yang terbukti dengan target secara nominal menembus angka 23,65 miliar. Di balik semua capaian BTM Harus selama 4 tahun masih banyak yang belum tuntas dikerjakan dan juga harapan rakyat yang belum terpenuhi. Sehingga BTM Harus tetap optimis dalam sisa masa kepemimpinannya dan tetap memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa serta dukungan dan doa partisipasi semua masyarakat di Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Darul Matakinah, News Jayapura melaporkan.